Harimau kemalap putih jilid 20. Bila nasi telah menjadi bubur, biasanya para gadis itu akan menyerah dan menuruti semua perkataannya. Sayang sekali ia sudah tak bisa lagi dianggap sebagai seorang lelaki tulen lagi. Semenjak mempelajari ilmu berhawa dingin setiap bagian tubuhnya yang bersifat kelaki-laki yang mulai pudar dan berubah. Lambat laun nafsu birahinya tak dapat disalurkan lagi melalui kera yang normal, dia harus menggunakan kera lain untuk melampiaskannya, serem tetang kera yang sadis, keji dan memuakan. Ketika Tong Giok berjalan menuju ke halaman luar, kereta telah disiapkan dan kuda pun sudah dipasang pelana. Menyaksikan pelana di atas kuda, terbayang pula jarum di atas pelana, tentu saja hatinya bertambah riang hampir saja ia tak dapat menguasai diri untuk tertawa tergelak. Bila Tio Buki mengetahui kalau dia adalah Tong Giok, perubahan mimiknya wajahnya pasti menarik sekali. Tetapi anehnya, Tio Buki yang selalu bangun pagi, sampai saat sekarang masih juga belum menampakkan diri. Dia ingin sekali bertanya kepada Seng Kusir Kepala, tapi sebelum niatnya diwujudkan Tio Buki telah muncul, dia bukan keluar dari kamarnya melainkan masuk dari tempat keluar. Ternyata hari ini dia bangun kelewat pagi, cuma begitu bangun lantas keluar rumah. Kemana ia pergi sepagi ini? Apalah yang telah ia lakukan? Tong Giok tidak bertanya. Ia tak pernah menanyakan soal pribadi Tio Buki, ia tak boleh membuat Tio Buki menaruh curiga kepadanya, walau hanya sedikit saja. Ia selalu menjaga baik-baik suatu prinsip hidupnya, melihat dan mendengarlah sebanyak-banyaknya, berbicara dan bertanyalah sedikit-dikitnya. Bagaimana juga pelana toh sudah disiapkan di atas punggung kuda, Tio Buki juga sudah hampir naik ke atas kudanya. Operasinya kali ini dengan cepat sudah hampir berhasil. Tentu saja suatu akhir yang bahagia, bahagia baginya. Sungguh tak disangka, setelah masuk ke dalam halaman, perbuatan pertama yang dilakukan Tio Buki adalah berseru kepada kusir kereta itu, turunkan pelana kuda itu. Tong Giok sedang bernapas, pelan-pelan lembut-lembut dan menarik nafas dalam-dalam, bila ia sedang tegang maka beginilah keadaannya. Ia tak bisa tidak merasa amat tegang. Karena Tio Buki sendiri pun tampak seperti amat tegang, air mukanya, mimik wajahnya dan sikapnya jauh berbeda dari keadaan biasa. Jangan-jangan ia telah mengetahui rahasianya. Sambil tersenyum pelan-pelan Tong Giok maju ke muka dan menghampirinya. Deruan napasnya telah pulih kembali seperti sedia kalah, senyumannya masih begitu ramah dan menawan hati tapi dalam hati kecilnya telah membuat persiapan yang paling buruk. Asal paras muka Tio Buki menunjukkan sedikit gejala yang tidak beres, dia segera akan turun tangan lebih dulu untuk merobohkan musuh bebu yutan ini. Setiap saat setiap waktu ia dapat melancarkan serangan yang terakhir itu. Serangan tersebut pasti akan mematikan. Paras muka Buki memang kelihatan burung dan sangat berat, jelas ia mempunyai persoalan dalam hatinya. Tapi sikapnya terhadap sahabatnya ini sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, pun tidak memperlihatkan gejala yang mencurigakan. Hanya sambil menghela napas panjang dia berkata, kuda ini adalah seekor kuda yang baik yaa, memang seekor kuda yang baik? Tong Giok membenarkan. Bilakah sudah berada di saat seorang teman pun tak dapat menolongmu, siapa tahu seekor kuda baik masih dapat menyelamatkan jiwamu. Aku percaya setiap ekor kuda yang baik tentu mempunyai perasaan yang tajam bila kau baik kepadanya. Dia pun dapat baik pula kepadamu, asal kau bisa membuatnya merasa senang dan nyaman. Jadi aku selalu akan membiarkannya merasa senang dan nyaman tiba-tiba ia tertawa lebar dan serunya. Kalau aku adalah seekor kuda, dan dikala tak ada pekerjaan harus memanggul pelana-pelana yang berat, aku sendiri pun pasti merasa tak nyaman dan tak senang hati Tong Giok ikut tertawa Buki menerangkan lebih jauh. Hari ini kita toh tak akan meneruskan perjalanan, biarkan saja ia beristirahat sehari lagi dengan nyaman padahal sekalipun tak usah ia jelaskan Tong Giok juga dapat mengetahui maksudnya. Ia sama sekali tidak mencurigai dirinya sendiri sebagai seorang sahabat, ia berbuat demikian tak lain karena menyayangi kudanya itu. Tapi mengapa ia tak jadi berangkat hari ini? Kita harus berdiam sehari lagi di sini kata Buki menerangkan, sebab pada malam nanti ada seseorang yang akan datang pula kemari mimik wajahnya mendadak berubah agak tegeng lanjutnya, aku harus berjumpa dengan orang itu. Walau apapun yang akan terjadi, tentu saja orang itu adalah orang yang sangat penting, pertemuan kali ini tentu hendak membahas suatu masalah yang sangat penting artinya. Tapi siapakah orang itu? Persoalan apa yang hendak mereka rundingkan? Tong Giok tidak bertanya, mendadak Buki bertanya kepadanya, apakah kau tak ingin tahu siapakah orang yang hendak kutemui malam nanti aku ingin tahu kenapa kau tidak bertanya karena persoalan itu adalah urusan pribadimu dengan aku sama sekali tak ada sangkut pautnya. Setelah tertawa kembali ia melanjutkan, apalagi bila kau ingin memberitahukan kepadaku, sekalipun tidak kutanyakan kau toh sama saja akan memberitahukan juga kepadaku Buki ikut tertawa. Atas kecerdasan sahabatnya yang tahu urusan dan pandai melihat gelagat ini, bukan saja ia merasakan kagum, bahkan puas sekali. Tiba-tiba ia tertawa lagi, kalau pagi, kau minum arak tidak biasanya aku mah tidak minum, tapi kalau ada teman hendak minum, dalam 12 jam sehari aku akan mengiringinya Buki menatapnya lekat-lekat, kemudian menghela nafas panjang. Aaai. Bisa berteman dengan seorang macam kamu sungguh merupakan suatu kemujuran bagi Kutong Jiok kembali tertawa, karena ia benar-benar tak tahan untuk tertawa, hampir meledak perutnya saking gelinya. Untung saja dia sering tertawa, lagi pula suara tertawanya selalu begitu lebut dan halus. Oleh sebab itu siapapun tak ada yang bisa mengetahui apa sesungguhnya yang sedang ia pikirkan. Ada arak, ada orang tapi tak ada yang minum arak bahkan mereka sama sekali tak punya gairah barang sedikit pun juga untuk minum arak. Kata Buki demikian, sebenarnya aku bukan sungguh-sungguh mencarimu untuk minum arak titik. Tong Jiok tersenyum, aku dapat melihatnya di balik senyuman tersebut penuh dengan pancaram sinar persahabatan dan memahami perasaan orang. Aku pun tahu bahwa kau pasti mempunyai suatu persoalan yang hendak dibicarakan dengan kutangan Buki masih memegangi cawan arak. Walaupun tak setetes arak pun yang diteguk, namun dia selalu lupa untuk meletakkannya kembali ke atas meja. Kemurungan dan kekesalan apapun yang sedang memenuhi benakmu, tak ada salahnya kau beritahukan kepada ku. Kata Tong Jiok lagi dengan lembut, Buki termenung lagi lama sekali, setelah itu pelan pekan dia baru berkata. Aku pikir, kau sudah tahu bukan apa hubunganku dengan Tai Hong Tong Tong Jiok sama sekali tidak menyangkal. Dia menjawab, nama besar ayahmu memang sudah ku dengar semenjak kecil dulu. Tentunya kau juga pernah mendengar orang berkata Tai Hong Tong. Sesungguhnya adalah organisasi macam apa aku tahu. Tong Tong Chu dari perkumpulan Tai Hong Tong adalah Im Huyian Im Loya Chu. Selain itu masih ada tiga orang Tong Chu lagi. Ayahmu adalah salah satu di antara ketiga orang Tong Chu tersebut. Masalah semacam itu adalah persoalan yang umum diketahui setiap umat persilatan. Dan, dia berusaha keras untuk menjauhkan Tio Buki dari rasa curiga terhadapnya. Dia berusaha agar orang itu tak tahu jika dia jauh lebih mengetahui masalah tentang Tai Hong Tong daripada siapapun di dunia ini. Siapa tahu ia berhasil mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya tak diketahui olehnya dari mulut Tio Buki. Padahal organisasi Tai Hong Tong jauh lebih besar dan rumit daripada apa yang dibayangkan orang lain, kata Buki lagi, dengan mengandalkan mereka berempat, jelas tak mungkin bisa mengurusi dan mengatasi persoalan yang begitu banyaknya. Ternyata memang tidak membuat Tong Giok merasa kecewa, lanjutnya lebih jauh, Misalnya saja, walaupun Tai Hong Tong selalu mempunyai pemasukan tapi pengeluarannya justru lebih besar, Im Loya Er, Sugong Xiao Hong, Sang Kuan Jin serta ayahku semuanya bukan seorang yang ahli dalam masalah keuangan. Kalau bukan orang lain yang secara diam-diam membantu kami untuk mengurusi soal keuangan serta menutup kerugian yang diderita, Padahal hakikatnya Tai Hong Tong tak mungkin bisa bertahan sampai sekarang ini. Itulah masalah yang paling menarik hati Tong Giok. Entah melakukan pekerjaan apapun, orang memang membutuhkan uang, Kalau memang Tai Hong Tong tak ingin menjadi seperti perkumpulan yang lain, menarik pajak dari perjudian, pelacuran dan pajak perlindungan, tentu saja mereka harus menombok untuk menutup biaya pengeluaran yang sangat besar. Mencari uang bukan suatu pekerjaan yang gampang, mengatur keuangan jauh lebih tidak mudah lagi. Para jago-jago perselatan yang menganggap uang bagaikan kotoran, tentu saja bukan seorang yang ahli di bidang keuangan. Mereka pun sudah lama menduga, dibalik kesemuanya itu pasti ada seorang lain yang secara diam-diam mengurusi bidang keuangan dari perkumpulan Tai Hong Tong. Dalam dunia perselatan tak akan seorang pun yang tahu akan nama serta kedudukannya kata Buki lebih jauh, malah dalam Tai Hong Tong sendiri pun tidak banyak yang mengetahui akan hal ini, karena dikala dia menyanggupi kami untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dia telah membuat perjanjian dengan Imlo Yacu, siapapun tak dapat mengurusi pekerjaan dan jumlah angka keuangan yang dikerjakannya, siapapun tak boleh menggunakan uang dengan sesuka hati dan membuat perjanjian keuangan dengan orang lain tanpa sepengetahuannya asal-usulnya harus dirahasiakan. Setelah Imlo Yacu setuju untuk menerima ketiga syarat tersebut, Ia pun bersedia menerima tugas yang berat dan berbahaya ini Buki melanjutkan. Tong Giok mendengarkan penuturan itu dengan tenang, di atas wajahnya sama sekali tidak nampak pancaran sinar senang atau gembira karena berhasil mendengar rahasia tersebut. Kembali Buki berkata, karena dia sebetulnya bukan seorang anggota dunia persilatan, kalau ada orang mengetahui kalau dia mempunyai hubungan dengan Tai Hong Tong, bisa jadi akan banyak kesulitan yang akan datang mencarinya. Tong Giok menghela nafas panjang kemudian, A-A-A-I. Siapa tahu bukan orang persilatan saja, jika aku adalah musuh bebu yutan dari Tai Hong Tong, maka aku pasti akan menggunakan pelbagai care yang bisa kulakukan untuk membunuh orang lebih dulu. Perkataan itu benar-benar diutarakan tepat pada saatnya. Orang yang dapat mengucapkan kata-kata semacam itu, menandakan bahwa hatinya lurus dan terbuka, tak nanti dia bisa melakukan perbuatan seperti apa yang telah ia ucapkan. Buki menghela nafas panjang. A-A-A-I, terus terang, seandainya ia sampai ketimpa sesuatu kejadian yang diluar dugaan, bagi Tai Hong Tong sesungguhnya hal ini adalah suatu kerugian yang besar sekali, oleh sebab itu, tiba-tiba sikapnya menunjukkan jauh lebih tegang dan serius, suara pembicaraannya juga makin merendah, oleh sebab itu hari ini, mau tak mau aku harus bertindak lebih waspada dan berhati-hati lagi. Oh, 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 ha. Jadi orang yang akan datang kemari hari ini adalah orang itu YAA, sebelum tengah malam nanti, dia pasti akan sampai di sini. Walaupun Tong Giok selalu tenang dan pandai menguasai diri dalam masalah apapun, tapi sekarang ia merasa bahkan jantungnya pun ikut berdebar dengan kerasnya. Apabila ia dapat melenyapkan orang ini, padahal kekatnya seperti memenggal sebuah kaki dari Tai Hong Tong. Orang itu bakal datang kemari pada malam ini juga. Terhadap Tong Giok, kejadian ini benar-benar merupakan rangsangan yang besar sekali. Tapi dia terus-menerus memperingatkan diri sendiri, janganlah sekali-kali memperlihatkan perubahan di atas wajahnya, janganlah membuat suatu gerak-gerik yang bisa menimbulkan kecurigaan lawan. Walaupun ia bukan seorang anggota dunia persilatan, tapi ia ternama sekali, kata Buki lebih jauh, rumah-rumah uang yang berada di sekitar wilayah Kwan Tiong, paling tidak ada separuh di antaranya yang mempunyai hubungan dengannya, oleh sebab itu orang lain selalu menyebutnya sebagai Chai Sin, Dewa Harta. Dewa Harta ketika dua patah kata itu masuk ke dalam pendengaran Tong Giok, seakan-akan digores dengan pisau segera melekat dalam-dalam dilubuk hatinya. Asal ia sudah menemukan titik terang tersebut, tidak sulit untuk melacak jejaknya dan menemukan orang itu. Tong Giok memperlihatkan paras muka yang amat serius, katanya dengan nada bersungguh-sungguh, persoalan ini adalah rahasia paling besar dari Tai Hong Tong kalian, tidak seharusnya kau memberitahukan kepadaku, aku harus memberitahukan kepadamu Seru Buki. Kenapa? Sebab kau adalah sahabat karibku, aku amat percaya kepadamu dan lagi, ditatapnya Tong Giok lekat-lekat, kemudian pelan-pelan dia melanjutkan lebih jauh, ada suatu persoalan, terpaksa aku harus minta bantuanmu asal aku dapat melakukannya, aku pasti akan melakukannya untukmu, Tong Giok segera berjanji. Persoalan ini pasti dapat kau lakukan dan cumakah seorang yang dapat melakukannya. Tong Giok tidak berkata apa-apa lagi, secara lamat-lamat ia mulai merasa bahwa ada seekor domba yang lagi menghantarkan dirinya ke mulut harimau. Cawan arak itu masih berada di tangan, masih belum dilepaskan kembali ke meja. Akhirnya Buki menghirup setegukan, arak toami yang wangi dan pedas menelusuri lidahnya dan pelan-pelan mengalir masuk ke dalam tenggorokannya. Bagaimanapun juga, sekarang ia merasa jauh lebih bersemangat, ia telah mengemukakan semua kemurungan dan kemas bulam yang telah bersarang dalam dadanya selama ini. Di tempat ini Tai Hong Tong juga mempunyai kantor cabang. Karena tempat ini adalah pos terakhir dari Tai Hong Tong, juga merupakan garis depan yang berhadapan dengan lawan, inilah sebabnya bukan saja kantor cabang di sini agak besar, jumlah anggotanya juga jauh lebih banyak. Di atas Buki tak dapat memuat dua ekor harimau. Tapi kedua orang tocu itu bisa hidup dengan rukun dan damai, sebab mereka hanya tahu untuk bekerja bagi Tai Hong Tong, mereka tidak memiliki ambisi pribadi untuk merebut kekuasaan dan kedudukan. Dalam kitab catatan paling rahasia Tai Hong Tong tercantum beberapa keterangan tentang mereka, di antaranya bisa terbaca sebagai berikut, nama Huam Im San Julukan, Giyok Bin Kim Tukek, jago golok emas berwajah Pualam, Toan San Tujin, posu di tengah gunung, usia 56 tahun, senjata, golok Cikim Tu, 36 batang Cikim Piau. Perguruan, Gou Hao Toa Buntu Istri, Fong Siong Tin, telah meninggal, putra, tidak ada hobi, waktu muda suka nama besar, usia pertengahan belajar agama terpujian dari Sugong Xiao Hang terhadapnya, pintar, teliti memegang teguh peraturan perguruan, bertanggung jawab, disiplin dan sangat berguna. Sedangkan yang lain adalah, nama, Tingbau Julukan, Tupit Sin Eng, elang sakti bertangan tunggal. Usia, 29 tahun, senjata, pedang, pedang kutung, perguruan, tidak ada istri, tidak ada putra, tidak ada hobi, suka berjudi, suka minum arak. Sugong Xiao Hang tersohor karena pandai melihat orang, dia pun seorang ternama karena pandai memilih pembantu, di dalam setiap catatan yang berada dalam Tai Hang Tong, di bagian belakangnya selalu dicantumkan pujian atau kritikan. Hanya Tingbau serang yang terkecuali. Siapapun tak tahu, apakah dikarenakan Sugong Xiao Hang enggan memberikan penilaiannya terhadap orang, ataukah ia tak dapat memberikan penilaiannya terhadap orang ini? Aku tahu tentang orang ini, Tong Giok berkata. Kau juga tahu ya, beberapa tahun belakangan ini, Tupit Sin Eng termahur sekali namanya dalam dunia persilatan, lagi pula dia telah melakukan beberapa pekerjaan yang sangat besar setelah tertawa, dia menambahkan. Tidak ku sangka ia telah menjadi anggota Tai Hang Tong. Sebab walaupun Tingbau memiliki nama yang terkenal, sayang sekali nama besarnya itu sama sekali tak ada harganya untuk menerima pujuan serta sanjungan. Sebetulnya ia mempunyai nama keluarga yang baik. Ayahnya adalah seorang murid preman dari perguruan Butong Pei. Keluarga Ting merupakan keluarga persilatan yang tersohor di wilayah Kang Lam. Punya nama, kedudukan, punya harta kekayaan. Tapi ketika berusia 15 tahun, ia telah diusir ayahnya dari rumah. Di antara empat jago pedang Butong Pei, yang paling termasuh namanya adalah Kim Ki To Jin, dia adalah kakek seperguruan dari ayahnya, memandang di atas wajah ayahnya ia telah menerimanya sebagai murid. Tak disangka, selama berada dalam kubil hiantian koan di atas bukit Butong San yang dikenal orang persilatan sebagai tempat suci itu, sikap maupun ulahnya masih ugal-ugalan. Ia masih suka bertindak menuruti suara hati sendiri, minum arak dan mabuk-mabukan sudah bukan suatu kejadian yang aneh di sana. Suatu ketika, dikala ia sedang mabuk hebat, ternyata dia telah menantang seorang sahabat karib gulunya untuk berdual di bawah gunung. Lengan kanannya kutung dalam pertarungan sengit itu, dia sendiri juga diusir dari Butong Pei, bahkan pedangnya patah menjadi dua bagian. Tak disangka, 7-8 tahun kemudian, ternyata ia muncul kembali, muncul sambil membawa pedang kutungnya. Walaupun lengannya telah kutung, pedangnya telah patah namun ia berhasil melatih serangkaian ilmu pedang aneh, ganas dan luar biasa. Seorang diri dia mendatangi Bukit Butong San dan mengalahkan Kim Ki To Jin bekas burunya. Oleh sebab itu, ia menyebut dirinya sebagai Sin Eng, si elang sakti. Setelah ternama olahnya masih ugal-ugalan, ia masih bergelandangan seorang diri tanpa tujuan, perbuatannya masih menuruti suara hati, selama banyak tahun ia memang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sayang semua perbuatan yang pernah dilakukan olehnya, seperti pula wataknya, tak bisa membuat orang merasa kagum dan menaruh hormat. Untung saja ia sendiri acuh terhadap semuanya itu dia tak pernah ambil peduli. Buki dapat memahami perasaan Tong Giok, dia pun dapat menangkap ejekan serta cemlohan di balik senyumannya itu. Tapi pandangan Buki sendiri justru jauh berbeda, tak peduli dahulunya dia adalah seorang manusia macam apa, yang pasti sejak menjadi anggota Tai Hong Tong, ia betul-betul menyumbangkan semua pikiran dan tenaganya demi kesejahteraan dan kejayaan Tai Hong Tong. Tong Giok tersenyum, mungkin saja ia telah berubah, demikian ia berkata, mungkin juga ia telah melepaskan golok pembunuh dan kembali ke jalan yang benar. Ia memang telah bertobat. Mengapa Giok bin Kim Tuh Hek disebut juga Poan San Tojin? Kedua nama itu seharusnya melambangkan dua orang yang sama sekali berbeda. Sudah banyak tahun Huam Im San kehilangan istrinya, semenjak itulah dia mulai belajar ilmu agama Tuh, maka dari Giok bin Kiam Tuh julukannya berubah menjadi Poan San Tojin. Tong Giok segera tertawa tergelak. Tidak ku sangka di antara Tuh Cu dari Tai Hong Tong ternyata masih ada yang suka belajar agama Tuh. Buki tertawa pula. Tapi tertawanya itu dengan cepat telah lenyap kembali, ujarnya lebih jauh, walaupun peraturan Tai Hong Tong sangat ketat, namun selamanya tak pernah mencampuri urusan pribadi orang lain, Ting Bao yang suka mabuk-mabukan, Huam Im San yang suka belajar agama Tuh sama sekali tidak mempengaruhi tugas dan kewajiban. Mereka selama melaksanakan pekerjaan partai, selama ini mereka selalu merupakan dua orang yang paling setia dan paling berguna di antara Tuh O Cu Tuh O Cu lainnya dalam perkumpulan Tai Hong Tong. Tiba-tiba suaranya direndahkan, kemudian pelan-pelan berbisik, Tapi sekarang aku telah menjumpai salah seorang di antara mereka berdua ternyata adalah pengkhianat apa Tong Giok seperti terperanjat dibuatnya. Pengkhianat dengan wajah sedih dan marah Buki melanjutkan. Ternyata salah seorang di antara mereka berdua telah mengkhianati Tai Hong Tong dan menjual rahasia kepada musuh Tai Hong Tong. Tong Giok seperti belum mau percaya dengan perkataan itu, tak tahan dia bertanya lagi, Dari mana kau tahu? Pelan-pelan Buki mengangguk, katanya, sebab semua orang yang kami kirim ke pihak lawan sebagai matumata, telah dikhianati olehnya. Kemudian ia memberi penjelasan lagi, sesungguhnya mereka semua memiliki perlindungan yang sangat baik, Bahkan ada yang sudah lama sekali menyusup ketubuh lawan tanpa berhasil ditemukan, Tapi belakangan ini, mendadak suaranya menjadi sesungguhkan, lewat lama sekali dia baru melanjutkan. Belakangan ini, secara tiba-tiba mereka semua telah dibunuh mati, Ternyata tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dalam keadaan selamat. Tong Giok ikut pula menghela nafas. Padahal terhadap persoalan-persoalan semacam itu bukan saja dia tahu semuanya, Bahkan jauh lebih jelas dari siapapun juga. Dalam pembunuhan yang dilakukan waktu itu, bukan saja ia turut ambil bagian, Bahkan ornak yang dibunuh olehnya tidak lebih sedikit dari siapapun. Buki berkata lebih jauh. Semua masalah yang menyangkut diri mereka selama ini hanya diketahui oleh Wan Im San serta Tingbau, Kedua orang itu pula yang melakukan kontak dengan mereka, Semua gerak-gerik serta rahasia mereka juga hanya diketahui oleh mereka berdua, Maka, maka hanya mereka berdua pula yang ada kemungkinan telah mengkhianati mereka, Sambung Tong Giok cepat. Benar titik. Tapi di antara mereka berdua, siapakah yang menjadi pengkhianatnya? Wan Im San atau Tingbau pertanyaan seperti itu ternyata diucapkan dari mulut Tong Giok, Bahkan Tong Giok sendiri pun merasa sangat geli. Orang yang menemukan pengkhianat itu adalah dia, Orang yang bertanggung jawab mengadakan kontak dan hubungan dengan pengkhianat itu juga dia, Siapa lagi yang bisa lebih jelas mengetahui persoalan ini daripadanya kalau Tio Buki mengetahui akan persoalan ini, Entah bagaimana mimik wajahnya nanti, entah bagaimana pula perasaannya. Dalam keadaan seperti ini, ternyata Tong Giok masih sanggup menahan diri agar jangan tertawa, Kepandainya memang terbukti hebat luar biasa. Buki menatap terus setiap perubahan wajahnya, tiba-tiba ia bertanya, Siapakah di antara kedua orang ini yang sesungguhnya adalah pengkhianat? Hanya kau seorang yang dapat memberitahukan kepada aku. Seandainya orang lain yang mendengar perkataan itu, dia pasti akan merasa amat terperanjat, Namun Tong Giok sedikit pun tidak bereaksi, ia tahu ucapan tersebut nanti ada kelanjutannya. Benar juga Buki segera melanjutkan kata-katanya, Karena hanya kau baru bisa membantuku untuk menemukan si pengkhianat di antara mereka berdua. Kenapa? Kau tidak kenal dengan kedua orang ini bukan tentu saja tidak kenal. Kalau aku mengatakan kau adalah orang dari keluarga Tong, dapatkah mereka mempercayainya? Paras muka Tong Giok masih tetap tenang tanpa perubahan. Agaknya mereka tak punya alasan untuk tidak mempercayainya, ia menjawab. Kalau toh orang-orang keluarga Tong bisa membeli tohu cu dari Tai Hong Tong, Apakah Tai Hong Tong juga sama saja dapat membeli orang-orang keluarga Tong? Agaknya dapat jawaban yang diberikannya kali ini di ucapkan dengan sangat berhati-hati. Setiap kali menjawab dia selalu menambahkan kata agaknya di depan jawaban tersebut, Sebab ia masih belum bisa memahami maksud dan tujuan Tio Buki yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sekarang baik Wan Im San maupun Ting Bao kedua-duanya mengira aku telah berhasil membeli seorang pengkhianat dari keluarga Tong, Kata Buki lebih jauh. Aku datang kemari disebabkan karena aku ingin berjumpa dengan orang itu, kami telah berjanji akan bertemu hari ini. Kalau kau berkata demikian, agaknya mereka tak punya alasan lagi untuk tidak mempercayainya. Bahkan berulang kali aku telah berpesan kepada mereka agar hati-hati, Sebab orang ini adalah seorang yang penting sekali, ada semacam benda yang sangat penting hendak diserahkan kepadaku, Maka kita harus sekuat tenaga untuk melindunginya, jangan biarkan dia sampai jatuh ke tangan orang lain. Tahukah mereka siapa orang itu? Tidak tahu. Kalau mereka tak tahu bagaimana caranya untuk melindungi orang itu, Karena aku sendiri pun tak pernah berjumpa dengan orang itu, Maka kami telah menjanjikan Kher untuk mengenal identitasnya. Asal dia sudah datang maka orang itu akan pergi ke rumah obat jentong yang ada di jalan besar sana Untuk membeli 4 CE Tanpi dan 4 CE Tengkwe. Setelah itu dia akan pergi ke toko penjual daging di seberang jalan untuk membeli 4 tahil ayam goreng dan 4 tahil daging sapi. Dia bersikeras untuk menimbangnya secara tepat, sedikit pun tak boleh lebih, sedikit pun tak boleh kurang. Manusia semacam ini memang tidak banyak jumlahnya, gampang sekali untuk mengenali, kata Tong Jiok. Ya, kemudian orang itu akan menenteng Tanpi dan ayam goreng di tangan kiri, Tengkwe dan daging sapi di tangan kanan, dari jalan besar dia akan menuju timur laut, Lalu belok ke kiri kemudian berjalan menuju hutan, Menggantungkan Tanpi dan ayam goreng di atas pohon, Membuang Tengkwe dan daging sapi di atas tanah, Pada saat itulah kami baru munculkan diri untuk bertemu dengannya. Tong Jiok tertawa, menggunakan karus semacam ini untuk bertemu, Betul-betul menarik sekali, katanya. Bukan cuma menarik, lagi pula aman sekali. Kemudian menjelaskan lagi, Kecuali orang yang telah berjanji denganku, Siapapun tak akan sanggup untuk melakukan perbuatan semacam ini. Kalau masih ada orang lain dapat melakukan pekerjaan semacam ini, Orang itu pasti ada penyakitnya, Lagi pula penyakitnya pasti parah sekali, Kata Tong Jiok tertawa. Oleh karena itu, Aku percaya Wan Im San dan Tingbau pasti tak berakal salah. Kalau memang orang itu ada janji dengan kau, Sepantasnya kalau kau yang menunggu di sana, Kenapa malah suruh mereka yang pergi? Karena aku cuma tahu tak akan datang sebelum matahari termenam hari ini, Tapi tidak mengetahui waktu yang persis. Jejakmu sangat rahasia, Tentu saja mustahil bagimu untuk menunggunya sepanjang hari di tepi jalan, Maka kau pun suruh mereka yang pergi ke sana. Betul, Buki Manggut-Manggut membenarkan, Sebenarnya barang apakah yang akan dibawa kemari? Sebuah nama. Nama dari pengkhianat tersebut. Benar. Jadi sampai sekarang, Kau masih belum tahu nama yang bakal dibawa datang itu mencantumkan nama Wan Im San atau Tingbau. Meskipun aku tidak tahu, Dalam hati si pengkhianat tersebut pasti tahu dengan jelas. Tentu saja dia tak akan membiarkan orang itu menyerahkan nama tersebut kepadamu. Ya, tentu saja tidak. Oleh karena itu begitu ia menjumpai kemunculan orang itu, Ia tentu akan mencari akal guna membunuhnya dan melenyapkan saksi dari muka bumi. Pasti, dia akan menggunakan kel apapun untuk mewujudkan cita-citanya, Apapun yang bakal terjadi, orang itu pasti akan bikin bungkamu untuk selamanya. Padahal dari keluarga Teong tak pernah ada masalah semacam ini yang akan datang, Kata Tong Chiyok. Ya, benar. Oleh karena itu, orang tersebut adalah aku. Ya, terpaksa kau harus menerima untuk membantuku, Sebab mereka tidak kenal denganmu, Apalagi mereka hanya tahu kalau rekanku adalah seorang nona bergaun merah. Oleh karena itu asal aku mau berganti pakaian dan berdandan sebagai seorang pria, Kemudian diam-diam ngeloyor keluar, Membeli sedikit tanpi, Teng KWE, Ayam goreng dan daging sapi di jalanan, Aku segera akan membantumu untuk memancing kedatangan pengkhianat tersebut. Setelah menghela nafas dan tertawa getir terusnya. Kera ini memang sebuah kera yang sangat baik, Hak kekatnya tak bisa dibilang ada jelatnya, Cuma ada satu hal yang perlu dikhawatirkan andai kata ikan itu pun melahap aku menjadi umpan lantas aku bagaimana jadinya. Aku juga tahu kalau pekerjaan ini sedikit banyak tentu ada bahayanya tapi aku tak berhasil menemukan kera yang lain, Padahal aku harus berhasil menemukan pengkhianat tersebut sebelum si Dewa Harta sampai di tempat ini dan mengadakan pertemuan denganku. Maka kau terpaksa datang mencariku. Ye, terpaksa aku harus mencarimu. Sekali lagi Tong Jiok menghela nafas panjang. Aai, sesungguhnya kau memang tepat sekali mencariku. Di luar dia menghela nafas, padahal perutnya hampir pecah saking gelinya, Dia tak pernah mengira kalau Tio Buki bakal menyodorkan seekor domba yang begitu gemuk kepadanya, Bahkan menuntun pula domba yang lain untuk dihantar ke mulut macan. Rencana dari Tio Buki sesungguhnya sangat sempurna, Kecuali mempergunakan kera itu, memang agak sulit untuk menemukan pengkhianat tersebut. Sayang ia telah salah memilih orang. Sudah barang tentu Tong Jiok tak akan mencarikan pengkhianat tersebut, Sedangkan pengkhianat itu pun pasti tak akan benar-benar ingin membunuh Tong Jiok untuk membungkam mulutnya. Justru mereka dapat mempergunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk membunuh dan membungkam mulut orang yang bukan pengkhianat tersebut. Kemudian, mereka dapat melimpahkan semua dosa dan tuduhan ke atas tubuh orang itu, Sementara pengkhianat yang sesungguhnya bergoyang-goyang kaki sambil melanjutkan karirnya mengkhianati teman-teman yang lainnya, Karena selanjutnya tak mungkin ada orang yang bakal menaruh curiga kepada dirinya lagi. Setelah itu, bahkan mereka bisa manfaatkan pula kesempatan yang sangat baik itu untuk membasmi Tio Buki serta si Dewa Harta tersebut dari muka bumi. Tindakan tersebut ibaratnya sekali tepuk dua lalat, satu kali bekerja dua hasil besar yang berhasil diraih. Sudah barang tentu prestasi semacam ini adalah suatu prestasi yang luar biasa sekali. Jangankan orang lain, bahkan Tong Giok sendiri pun tidak menyangka kalau nasibnya sedang begitu baik. Demikian, bukankah si pengkhianat itu pun seakan-akan telah berubah menjadi seekor domba yang seakan-akan oleh Tio Buki telah disodorkan ke depan mulut macam Tong Giok. Jika seseorang berhasil menghadapi keadaan semacam ini, merasa yakin kalau setiap persoalan sudah terjatuh ke tangannya, kemenangan pasti berasa di tangannya, siapa yang tidak senang, siapa yang tak gembira titik. Itulah sebabnya Tong Giok tertawa geli di hati, tersenyum bangga secara diam-diam ia merasa bangga akan hasil yang bakal diraihnya tak lama kemudian. Bulan 4 tanggal 12, pagi Biasanya di saat seperti ini Hawam Im San telah menyelesaikan pelajarannya dan keluar dari kamar lobat untuk sarapan pagi. Hari ini dia agak lambat dari keadaan biasa, karena pagi-pagi sekali telah kedatangan seorang tamu yang sama sekali tak pernah disangka olehnya dan mengajaknya berbicara sampai lama sekali, membicarakan hal-hal yang mendatangkan kemas bulan hatinya. Dalam kantor cabang ini ternyata ada pengkhianat, bahkan putra Tio Kian pun mengetahui akan soal ini. Sudah banyak tahun ia memerintah dalam kantor cabang lain, tapi sekarang ternyata ia harus diberitahu oleh seorang pemuda ingusan tentang masalah tersebut, bahkan diajarkan pula apa yang akan harus dilakukan selanjutnya, dalam hal ini dia merasa tidak puas. Terhadap anak muda, ia selalu tak memiliki kesan baik, ia selalu beranggapan bahwa kaum muda tak pandai bekerja, tak seorang pun yang bisa dipercaya. Mungkin hal ini disebabkan karena ia sendiri sudah tidak terhitung muda lagi, walaupun dalam hal ini ia tak pernah mau mengakui akan kebenarannya. Sikapnya terhadap Tio Buki sudah barang tentu masih amat sungkan dan hormat. Ia menghantar sendiri tamunya sampai ke pintu gerbang sebelum kembali ke kamar obat. Ruangan itu adalah tempat baginya untuk membuat obat. Berbicara yang sesungguhnya, tempat itu merupakan pula sorga baginya, sebelum mendapat izin darinya, siapapun dilarang memasuki tempat itu. Membuat obat bukan membuat emas. Walaupun ada sementara orang beranggapan bahwa membuat obat sama brutalnya dengan membuat emas, akan tetapi dia selalu acuh, tak ambil peduli. Membuat obat disebut pula membakar air raksa atau disebut juga makan batu, itulah suatu pekerjaan yang anggun dan aneh, sangat anggun sekali dan sangat aneh sekali orang awam tentu saja tak akan mengerti. Hanya orang-orang terhormat seperti Lan atau seniman seperti Han Yat baru akan memahami pengetahuan serta kehebatan dari ilmu tersebut. Ia seringkali bersantap dalam pesanggerahan poan sansian, biasanya Hangwi dan Cilan yang menemaninya. Hangwi dan Cilan meski masih muda namun mereka sangat disiplin dan tahu peraturan, tapi hari ini, dari kejauhan ia sudah mendengar gelap tertawa mereka yang merdu, diantaranya bahkan terdengar suara seorang laki-laki. Siapa yang begitu bernyali, berani mendatangi ruang pribadi Hwanto Aya untuk bergurau dengan dayangnya. Tak usah dilihat lagi, dia sudah tahu kalau orang itu pastilah Tingbau. Karena siapapun tahu kalau Tingbau adalah sahabat karibnya, hanya Tingbau seorang yang boleh masuk keluar ruangan pribadinya secara bebas dan merdeka, bahkan bersarapan dengannya. Sewaktu dia masuk ke situ Tingbau sudah menghabiskan separuh mangkuk kelebihan Oh yang disediakan untuknya bersarapan pagi, ketika itu ia sedang bergurau dengan kedua orang dayangnya yang muda lagi cantik itu. Kalau orang lain berbuat demikian, mungkin sekali huam imsan akan menghajar kakinya sampai kutung. Tapi Tingbau terkecuali. Mereka bukan saja bersahabat karib, dia pun merupakan rekan-rekannya yang terbaik. Menyaksikan ia berjalan masuk ke dalam ruangan, Tingbau segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tidak kusangka ternyata kau pun makan barang berjiwa, bahkan santapanmu begitu mewah dan lezat sekali. Kuen imsan ikut tertawa, orang yang belajar agama juga manusia, setiap manusia tentu membutuhkan makanan. Dahulu aku masih beranggapan asal kau makan sedikit batu saja sudah lebih dari cukup, seru Tingbau lagi sambil tertawa. Kuen imsan tidak bergurau lebih jauh meskipun mereka bersahabat, bagaimanapun juga mereka tak bisa bergurau mengenai kepandayan membuat obat yang sedang diakininya. Persoalan itu tak boleh disinggung oleh siapapun. Untung Tingbau telah mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Tiba-tiba ia bertanya, apakah Tio Kong Chu juga telah berkunjung kemari? Yee, haaah, ia telah kemari. Kau juga sudah tahu tentang peristiwa itu. Kuen imsan manggut-manggut. Tentu saja dia harus tahu, sebab paling tidak dia juga merupakan salah seorang Tau Chu di tempat itu. Sambil tertawa Tingbau berkata, kedatanganku kemari bukan bermaksud untuk wahayamu saja. Jadi sekarang juga kau akan pergi menunggu kedatangan orang itu, tanya Huan imsan kau tidak ikut. Aku harus menunggu sebentar lagi, jangan lupa aku pun harus bersantap dulu. Baik, bersantaplah dulu, aku akan berangkat duluan, seru Tingbau kemudian sambil tertawa. Huan imsan juga merasa geli, kini warung obat tong jintong serta toko makanan itu belum buka pintu, sekalipun orang itu telah datang, ia juga belum dapat membeli tanpi, tangkwe serta daging sapi dan ayam goreng. Selamanya anak muda memang tak sabaran dalam melakukan pekerjaan apapun selalu terburu nafsu dan hantam kromo, sepasang mati anak muda juga tidak terlalu jujur. Tiba-tiba ia menemukan kalau ia harus membelikan beberapa setel pakaian baru lagi untuk hongwi dan cilan. Pakaian yang dibuat setahun berselang, sekarang sudah terlalu kecil dan ketat, sedemikian ketatnya sehingga bagian-bagian badan yang seharusnya tak boleh diperlihatkan, dapat terlihat dengan amat jelasnya. Tentu saja hal ini bukan dikarenakan pakaiannya menjadi kecil, sebaliknya karena belakangan ini, pertumbuhan badan mereka semakin matang dan lebih dewasa, sehingga setiap pria yang berjumpa dengan mereka, tanpa terasa harus menoleh sampai beberapa kali. Tingbau adalah seorang laki-laki. Sepasang matanya tak bisa dibilang terlalu jujur. Ketika dia sudah sampai di pintu depan, mendadak ia berpaling seraya berkata, Tiba-tiba aku menemukan bahwa orang yang belajar ilmu tuh, bukan saja bisa makan seperti orang yang lain, bahkan masih mempunyai pula suatu keuntungan lain. Keuntungan apa perbuatan apapun yang dilakukan orang yang belajar agama tuh, mungkin akan dibicarakan orang lain. Coba kalau aku seperti kau sekarang ada beberapa orang nona muda yang cantik melayani diriku, orang lain pasti akan menuduh aku sebagai seorang serigala perempuan. Selesai berkata sambil tertawa terbahak-bahak berjalan pergi dari situ. Walaupun mereka mempunyai kedudukan yang sama, tapi bagaimanapun juga usianya jauh lebih tua darinya, paling tidak tingbau harus menaruh sikap hormat dan sopan kepadanya. Yang lebih celaka lagi, ternyata manusia yang bernama tingbau ini seakan-akan tidak mengerti apa yang sebetulnya dimaksudkan dengan sopan santun. Sekarang ia sudah mulai bersarapan pagi. Hangwi dan Cilan berdiri terus di sampingnya sambil memandang ke arahnya dengan wajah merah dan senyum kemalu-maluan, kedua orang gadis itu memperhatikan terus majikannya. Tentu saja ia memahami apa arti dari lirikan itu. Seorang gadis yang sempurna, dalam masa puber dan berbadan sehat, apalagi belum lama merasakan bagaimana nikmatnya perbuatan itu, biasanya mereka akan menunjukkan geirah yang luar biasa sekali. Apalagi sejak dia makan batu, bukan saja sangat membutuhkan segala sesuatu yang bersifat panas, bahkan ia berubah menjadi luar biasa jantannya, bahkan jauh lebih jantan dari seorang pengantin lelaki, dengan kondisi semacam itu, ia sanggup memberikan kepuasan kepada perempuan manapun. Setiap hari selesai sarapan pagi, biasanya akan mengajak kedua orang gadis muda itu masuk ke kamar latihannya dan di situ mereka diajarkan sedikit ilmu untuk menambah kenikmatan sorgawi. Sekarang kedua orang gadis itu mulai gelisah, agaknya mereka sudah agak tak sabar untuk menunggu lebih lama. Pelan-pelan Huan Im San meletakkan sumpitnya, bangkit berdiri dan berjalan kembali ke kamar latihannya. Ketika muncul luntuk kedua kalinya dari dalam kamar latihan, walaupun ia tampak sedikit letih namun perasaannya jauh lebih baik, bahkan terhadap kekurang ajaran tingbau tadi, ia pun merasa tidak terlalu menjemukan lagi. Barang siapa telah menikmati sorga dunia dan kehangatan tubuh perempuan, perasaannya pasti akan berubah menjadi riang gembira dan lebih lues. Sekarang dia hanya membutuhkan sepoci teh wangi, lebih baik lagi kalau ada sepoci teh di Koan Im dari Bukit Bugisan di Provinsi Hekian. Dengan cepat ia teringat dengan Bugi Cun. Bugi Cun adalah nama sebuah warung penjual teh. Warung teh ini dibuka oleh seorang Hokian. Seorang Hokian selalu suka teh di Koan Im. Ti Koan Im yang dijual di warung teh ini konon benar-benar dihasilkan di puncak Bukit Bugi yang secara khusus dikirim ke sana. Letak warung teh itu bersebelahan dengan Cai Cicai. Cai Cicai adalah nama dari sebuah toko penjual kueh dan makanan kecil teman minum teh. Tempat toko itu berada bersebelahan dengan toko Obatong Jing Tong, sedang warung penjual daging milik si Gendutong letaknya tepat di seberang jalan. Oleh karena itu jika hari ini Hawan Im San tidak minum teh di warung Bugi Cun, kejadian ini baru aneh namanya. Kejadian aneh di dunia ini selamanya tak akan terlalu banyak, oleh karena itu dia pun muncul di sana. Tentu saja tidak sedikit orang-orang dalam warung teh itu yang kenal dengan Hwanto Aya, tapi hanya beberapa orang yang tahu kalau dia adalah seorang toucu dari Taihangtou. Kalau ia seringkali pasang di luar dengan mencatut nama Taihangtou, mungkin sekarang ia sudah menjadi mayat. Tingbao juga sudah datang, dia pasti berada di sekeliling tempat itu, tapi ia tidak melihat Tingbao, ia melihat si Yaukaucu, si anjing kecil. Si anjing kecil atau si Yaukaucu bukan anjing, dia manusia. Walaupun orang lain memanggilnya seperti seekor anjing saja, namun bagaimanapun juga dia tetap seorang manusia. Dia adalah seorang di antara sebelas pelayan dari rumah penginapan koseng yang paling banyak melakukan pekerjaan tapi paling sedikit menerima uang. Sekarang, entah tamu dari mana yang sedang menyuruhnya beli sayur asin di warung dagingnya Ong Gendut. Huan Im San Tau, Tio Kong Su berdiam di rumah penginapan koseng, bahkan dia membawa serta seorang nona bergaun merah. Ternyata Tio Kong Chu juga seorang pemuda yang romantis. Si anjing kecil dengan menenteng beberapa bungkus sayuran asin telah pulang ke rumah penginapan. Seorang penjual jeruk dengan membawa pikulan dagangannya lewat di muka warung daging si Gemuk Ong. Si Gemuk Ong membeli sekati jeruk untuk putrinya. Putrinya tidak gemuk seperti dia, karena ia hanya suka makan jeruk, tidak suka makan daging. Si Gemuk Ong adalah langganan tetap dari penjual jeruk itu. Penjual jeruk itu keletihan, ia merasa letih dan haus, maka dia pun mendatangi warung teh dan minta secawan air teh dari pelayan warung itu. Teh itu tentu tak bisa diminum secara gratis. Ia menggunakan dua biji jeruk untuk ditukar sepuci air teh. Pelayan itu membawa jeruk tadi ke belakang, dia membagi sebiji untuk putra majikannya, lalu dengan membawa poci besar pergi melayani tamunya. Huanto Aya adalah langganan lama, juga merupakan langganan yang baik, sudah barang tentu dia harus melayani secara istimewa. Pertama-tama pelayan itu mendatangi Huanto Aya untuk mengisi pocinya dengan air panas, malah membawa pula sebuah sapu tangan panas untuk membersihkan muka. Huam Im San merasa puas sekali. Ia suka orang lain menyanjung dan menghormatinya, maka ia selalu memberi tip yang cukup besar untuk pelayan ini. Dengan penuh rasa terima kasih pelayan itu telah pergi. Ketika membuka sapu tangan itu, sebuah benda segera jatuh ke dalam tangannya, benda itu seperti segulung kertas. Orang yang terlalu banyak minum teh, tak bisa dihindari tentu akan pergi kencing, maka setelah meneguk beberapa cawan teh, dia pun bangkit berdiri ke belakang untuk buang hajat kecil. Semua kejadian itu lumrah dan umum. Walau siapapun yang menyaksikan kejadian tak mungkin ada yang merasa curiga. Sekalipun diketahui oleh seorang nenek yang curiga pun tak akan pernah menduga, kalau dalam kejadian yang berlangsung barusan ada suatu berita penting yang telah disampaikan ke tangan Huan Im San dari si nona bergaun merah yang berada dalam rumah penginapan koseng. Pakaian yang dipakai Tong Giok sekarang sudah bukan gaun merah lagi. Pakaian yang dikenakan adalah satu setel pakaian dari Tio Buki, sepatu hijau, kaos putih dan jubah biru, walaupun bahan kain potongannya sangat baik, namun tak akan mendatangkan perasaan menyolok bagi yang melihat. Keluarga Tio bukan keluarga yang kaya mendadak, Buki selalu pandai menggunakan bahan yang baik, dalam hal ini Tong Giok tak bisa tidak harus mengakuinya. Tong Giok belum pernah menyukai seseorang yang bakal mati di tangannya, tapi ia suka dengan Tio Buki. Ia merasa Tio Buki itu orang yang sangat aneh, ada kalanya ia kelihatan seperti bodoh, padahal pintar sekali, ada kalanya meski ia kelihatan seperti pintar, justru bodohnya bukan kepalang. Tong Giok telah mengambil keputusan untuk membelikan sebuah peti mati yang paling baik baginya dan menyuruh Huam Im San untuk mengantar jenazahnya pulang ke perkampungan Hong Hong San Cheng. Bagaimanapun juga mereka toh teman, aku hendak membeli empat tahil layang goreng dan empat tahil daging sapi. Tong Giok dengan mempergunakan bahasa yang paling baik mengutarakan isi hatinya kepada si Gemuk Ong, kemudian menambahkan, sedikit pun tak boleh lebih banyak, sedikit pun tak boleh kurang, sewaktu pulang membeli tanpi serta tengkawai dari rumah Oba Tong Jintong, ia telah melihat Huam Im San sedang duduk minum teh di warung teh Bu Gicun. Seorang yang selalu pegang aturan, selalu bekerja giat rajin dan tak pernah melakukan kesalahan barang sedikit pun ternyata adalah seorang pengkhianat. Sesungguhnya kejadian ini betul-betul merupakan suatu peristiwa yang tak pernah disangka oleh siapapun. Sebenarnya sasaran mereka adalah tingbau tapi Tong Koat beranggapan bahwa Huam Im San lebih mudah digerakkan hatinya daripada tingbau. Tong Koat mempunyai alasan sebagai berikut, manusia seperti Huam Im San pasti akan merasa tak puas terhadap pemuda yang tak tahu aturan dan acuh-ta'acuh semacam tingbau. Tempat itu sebenarnya adalah daerah kekuasaan Huam Im San seorang, kini pihak Tai Hong Tong mengutus kembali seorang pemuda macam tingbau, bahkan dengan kedudukan yang seimbang dan sejajar dengannya, tak peduli pekerjaan apapun hendak dilakukan, harus dirundingkan dulu dengan seorang pemuda ingusan. Bagi seorang yang sudah terbiasa menjadi Loto A, pastilah kejadian ini merupakan suatu kejadian yang susah ditahan. Ternyata Tong Koat juga mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tentang ilmu pertapaan. Dia tahu banyak sekali resiko bagi orang yang menjalani latihan tersebut, dia pun tahu barang siapa yang melatih kepandayan itu, bukan saja waktunya akan mengalami banyak perubahan akibat suhu panas badannya yang makin meninggi, bahkan nafsu wirahinya pun akan berubah, lebih bergairah dan lebih besar. Itulah sebabnya banyak orang yang ingin mencapai keadaan seperti itu, kenapa rela menyerempet bahaya untuk berlatih kepandayan itu, maka Tong Koat beranggapan demikian, kalau kita bisa memberikan sedikit obat mujarab serta rahasia ilmu pertapaan untuk huam imsan, lalu menghadiahkan pula beberapa orang gadis perawan yang setiap saat bisa dipakai olehnya untuk membuyarkan hawa panas, bahkan berjanji pasti akan membantunya menghajar adat kepada tingbau, pekerjaan apapun yang kasodorkan kepadanya, pasti akan dia terima dengan senang hati. Kenyataannya kemudian, ternyata membuktikan bahwa pandangan tersebut memang tepat sekali. Ketajaman metu, Tong Koat dalam menilai orang memang sangat luar biasa, dalam hal ini mau tak mau Tong Giok harus ikut merasa kagum pula. Tong Giok pun telah menjumpai tingbau. Tingbau sesungguhnya boleh dihitung sebagai orang pemuda yang menarik sayangnya ia terlalu ugal-ugalan, sehingga sekilas pandangan, tindak tanduknya lebih mirip dengan berandal kota atau seorang pemuda urakan. Dalam bulan keempat ini, ternyata ia mengenakan jubah musim panas, ujung baju sebelah kanannya yang kosong diikat pada pinggangnya dengan sebuah kain hijau, rambutnya awut-awutan sehingga kacau balau tak karuan, seperti sudah beberapa hari tak pernah disisir. Bahkan dah menyisipkan pula kutungan pedangnya pada ikat pinggang, sebuah sarung pedang pun tak dikenakan. Huan Im San yang selalu memandang tinggi soal kerajinan dan kebersihan dalam kera berpakaian, tentu saja merasa tak leluasa menyaksikan potongannya itu. Setiap kali bertemu dengannya, Huan Im San selalu merasakan sekujur badannya menjadi tak segar, tak enak. Empat tahil daging sapi dan empat tahil ayam goreng telah dipotong-potong dan dibungkus dengan kertas minyak menjadi bungkusan kecil. Dengan tangan kiri tong giok menenteng topi serta ayam goreng, tangan kanan menenteng tengkawai dan daging sapi, ia berjalan menelusuri jalan raya dan berbelok ke kiri. Ia percaya Huan Im San tentu sudah menerima kabar yang dikirimnya lewat si anjing kecil. Untuk menghindari kecurigaan ia menemani Tio Buki terus di dalam kamarnya. Hanya satu kali ia kembali ke kamarnya yaitu ketika mengawasi si anjing kecil membuang tempolong ludah. Mimpi pun Tio Buki pasti tak akan menyangka kalau si anjing kecil telah dibeli oleh pihaknya. Bila seseorang merasa tak puas dengan kehidupan sendiri, kau pasti mempunyai kesempatan untuk membelinya. Ini teori dari Tong Koat. Sekarang Tong Giok percaya Huan Im San tentu akan membunuhnya untuk membungkam mulut, tapi mereka pun tak akan turun tangan lebih dahulu untuk menghadapi tingbau. Sudah dapat dipastikan, secara diam diam Tio Buki tentu sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Oleh sebab itu, yang menjadi persoalan bagi mereka sekarang adalah bagaimana caranya untuk memancing tingbau agar ia turun tangan lebih dahulu. Asal tingbau sudah turun tangan lebih dahulu, berarti dia adalah seorang pengkhianat. Bagaimanapun dia menyangkal atau membantah juga sama sekali tak ada gunanya. Sekalipun mereka tidak membunuhnya, Tio Buki tak akan mengampuninya dengan begitu saja. Tong Giok mulai tersenyum. Ia sudah mempunyai keruk yang bagus untuk memaksa tingbau turun tangan lebih dahulu. Untuk melindungi orang yang sangat penting ini, tingbau serta Huan Im San juga mengikuti datang ke sana. Tingbau bukan seorang pengkhianat. Tingbau pasti sudah mulai menaruh curiga kepada Huan Im San jika orang yang sangat penting sekali ini mempunyai hubungan dengan Huan Im San, nama yang ia serahkan kepada Tio Buki tentu saja bukan nama si pengkhianat yang sebenarnya. Kalau nama yang dia serahkan adalah tingbau, tingbau sendiri pun tak akan sanggup menyangkal. Tentu saja tingbau juga akan berpikir sampai ke situ, maka asal dia menjumpai kalau antara orang yang sangat penting ini mempunyai gerak-gerik yang kurang beres dengan Huan Im San, dia pasti akan turun tangan lebih dahulu. Walaupun hubungan antara persoalan-persoalan ini tampaknya sangat kalut, padahal sama mudahnya seperti satu tambah satu adalah dua. Oleh sebab itu tiba-tiba Tong Giok berlega hati. Langit amat jernih, sinar matahari cahayanya menerangi seluruh jagad. Mungkin tingbau mempunyai banyak sekali penyakit lain yang kurang baik, tapi sepasang matanya sama sekali tak berpenyakit, apalagi dalam cuaca yang begini cerah. Jantan atau betinanya burung gereja yang Sabtuli jauhnya di depan sana pun masih sanggup ia bedakan dengan nyata. Mungkin ia terlalu mengibul dengan kehebatannya itu, tapi senyuman Tong Giok bagaimanapun pasti dapat ia lihat dengan jelas. Sewaktu berpaling, ia jumpai Huan Im San juga sedang tertawa, maka tak tahan dia lantas menegur, kau kenal dengan orang itu. Huan Im San segera menggeleng. Tapi aku rasa ia seperti kenal kau, kata tingbau. Huan Im San masih tertawa, walaupun tidak mengakui ternyata dia pun tidak berusaha untuk menyangkal. Ia sedikit pun tidak merasa takut bila hubungan rahasia mereka sampai ketahuan tingbau, karena dia sebenarnya memang sedang memancing tingbau untuk turun tangan lebih dahulu. Sungguh di luar dugaan, ternyata serangan yang dilancarkan tingbau jauh lebih cepat dari dugaan. Belum lagi senyuman itu lenyap dari ujung bibirnya, ujung telapak tangan tingbau telah memenggal di atas nadi besar di belakang tengkuknya sebelah kiri. Baru saja tangan kiri Tong Giok yang membawa tanpi dan ayam goreng, hendak menggantungkan kedua bungkusan itu di atas dahan pohon, Huan Im San telah roboh. Dia tahu tingbau telah turun tangan, tapi dia tidak menyangka kalau Huan Im San bakal dirobohkan oleh tingbau hanya dalam sekali gebrakan saja. Bukan saja serangan itu dilancarkan dengan cepat dan sangat tepat, yang lebih menakutkan lagi, sebelum melancarkan serangan, ia sama sekali tidak memperlihatkan sedikit gejala atau tanda apapun. Setelah mengambil keputusan untuk melancarkan serangan dia pun tidak bertindak kepalang tanggung, ia sama sekali tidak sanksi, bahkan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk melakukan persiapan. Tiba-tiba Tong Giok menemukan kalau dahulu ia terlalu menilai rendah orang ini, dalam kenyataan, ternyata orang ini jauh lebih berbahaya daripada apa yang dibayangkan orang lain. Ternyata tingbau sama sekali tidak menubruk datang, dia masih berdiri tegak di tempat kejauhan dan mengawasinya dengan sepasang metelangnya yang tajam. Pelan-pelan Tong Giok menggantungkan tanpi dan ayam goreng itu ke atas dahan pohon kemudian dia baru berpaling sambil menenggur. Kau adalah cepit sineng, elang sakti berlengan tunggal. Yeaa, akulah orangnya. Kau tahu siapakah aku? Aku tahu titik. Kau juga tahu kalau aku mempunyai semacam barang hendak diserahkan kepada Tio Buki. Aku tahu. Kau tak ingin membiarkan aku untuk menyerahkannya kepada dia. Aku tak ingin. Kau ingin membunuh aku untuk membungkam mulutku. Kali ini tingbau tidak menjawab, namun dia pun tidak bermaksud menyangkal. Tong Giok menghela nafas panjang, dia membanting bungkusan tengkawai dan daging sapi itu keras-keras ke tanah, kemudian berseru, kalau mau turun tangan, hayo cepatlah lakukan. Kenapa kau tidak turun tangan ejek tingbau sambil tertawa dingin, kalau toh kau adalah orang dari keluarga Tong, kenapa kau belum juga mengeluarkan senjata rahasia andalan kalian? Sekarang Tong Giok mengerti, kiranya tingbau tak berani mendekatinya karena dia takut dengan senjata rahasia andalannya, kalau memang orang yang penting sekali ini datang dari keluarga Tong, sudah barang tentu dia membawa pula senjata rahasia andalan dari keluarga Tong. Sesungguhnya Tong Giok memang datang dari keluarga Tong, sebenarnya dia pun membawa senjata rahasia andalan keluarga Tong. Andai kata dia mengeluarkan senjata rahasianya untuk menyerang, sekalipun ada sepuluh tingbau akhirnya orang itu juga akan mampus dengan badan hancur lebur tak berwujud lagi. Sayang ia tak dapat mengeluarkan senjata rahasia andalannya itu. Sebab ia telah melihat Tio Buki muncul dari tempat persembunyiannya. Tio Buki munculkan diri dari belakang sebatang pohon waru yang besar dan kekar, kini ia sudah menghampiri tingbau. Gerakan tubuhnya tak bisa dibilang sangat berhati-hati dan sama sekali tidak menimbulkan suara yang bisa membuat tingbau waspada. Waktu itu, segenap perhatian tingbau telah ditujukan ke atas tubuh Tong Giok. Berhadapan dengan seorang yang mungkin sekali disakunya menggembol senjata rahasia andalan keluarga Tong, siapapun di dunia ini tak ada yang berani kelewat gegabah. Tiba-tiba Tong Giok menghela nafas panjang. Aai sayang kenapa sayang tanya tingbau. Terima kasih telah menonton!